Halo 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 ketemu lagi hari ini tanggal 29 Desember 2019 hari Minggu dan tadi karena saya sudah mencoba dan internet saya bermasalah jadi saya menunggu sampai ini keluar dan kartu Twin Flame yang pertama, kartu pertama keluar untuk bacaan hari ini adalah At night when I go to sleep I dream of you and the life we are building together through laying this healing foundation masih dari kemarin sepertinya hari ini banyak sekali yang harus kita lakukan untuk proses healing healing dalam hal Twin Flame dalam hubungan antara dua belah pihak saya kemarin mencontohkan antara kita dengan kekasih kita tetapi juga tidak hanya dengan kekasih tetapi juga antara kita dengan hal lain yang penting untuk kehidupan kita pekerjaan kita, sahabat kita, apapun yang membuat kita merasa hidup dari situ jadi artinya kita punya atribut, kita punya identitas yang terkait dengan hal lain tersebut dan ini masih ada yang harus healing kita lihat untuk bacaan Rumi kali ini, kita acak terlebih dahulu, kita ambil yang tengah dan yang keluar kartunya adalah saya belum pernah mengambil kartu ini whirling a goddess whirling itu kayak bubble gitu kan muncul terus menerus, keluar dari bawah dan ini terlihat gambarnya seperti bubble keluar dari bawah kita lihat gambar yang paling bawah seperti orang tidur dan di sini ada gambar seperti pakai rok dan tangan dan sayap naik ke atas whirling oke, nomor 30 coba kita lihat isinya oh iya, benar sorry, saya belum pernah lihat juga jadi ini, saya tadi mencari kepalanya dan tidak ada kepalanya kita lihat whirling goddess lose your head not a single thread that has a head can go through the eye of the needle jadi untuk melampaui satu satu lubang kecil yang kita butuhkan bukan kepala yang besar tetapi mata yang tajam kalau saya melihat berarti di sini adalah ketika kita tidak menggunakan lagi pemikiran kita karena itu sudah lewat kan ini semua kiasan ya semua sudah lewat dan kita menjadi orang yang tajam dalam melihat sesuatu dan tidak lagi fisik bukan fisik tetapi ketajaman kita melihat kesempatan oke ketajaman melihat kesempatan come my love are you dizzy yet? if you can still find your feet then that is okay with me but if you can still find your head then I will take issues jadi jangan pakai kepala yang penting kakinya tetap berdiri there is a great dance but it cannot be dance with choreographed steps ya dance-nya itu tidak bisa dengan sesuatu yang sudah kita latih dari yang lalu jadi it's a brand new one know this great dance demands a response rather than an initiation jadi kita hanya perlu kayak kita main game ya nanti apapun yang dilempar ke kita kita harus bereaksi dengan tepat waktu dan jitu itu jadi kita tidak menginisiasi sesuatu tapi kita menunggu sesuatu dan kita bereaksi tepat pada waktunya dengan cara yang tepat oke saya ambil disitunya dulu jangan terlalu lama di satu kartu tadi kita kembali yang ke pertama at night when I go to sleep I dream of you and the life we are building together through laying this healing foundation ya barangkali rasa sakit rasa luka yang kita ambil dari masa lalu adalah membawa kita untuk memotong logika-logika kita supaya kita bisa secara tajam melihat apa yang lebih penting untuk kita lewati walaupun tidak mudah oke ini angel of inner awakening ya memang ada yang bangun dari kita setelah ada peristiwa yang besar something is awakening from us sesuatu bangun dari kita tapi kan kita lihat gambarnya sebenarnya orang ini tidur tetapi dari tidurnya tadi muncul ide yang baru kalau ini situasi sosial rumah dan message what do you think this means ya berarti situasi yang kita sedang aiming yang kita targetkan adalah situasi sosial termasuk bagaimana kita menemukan tempat paling nyaman di situ untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar sementara itu yang bisa saya ambil kita lihat kartu lain mulai dari wisdom ya kita pakai perasaan the water fiery feelings and emotion pakai perasaan bukan pakai logika God is your source karena kita tidak pakai kepala berarti benar-benar intuisi kita yang bermain risk it great things are born from those brave enough to fly those who are willing to risk failure oke jadi jelas pada saat ini adalah kita mengambil resiko karena sesuatu yang besar hanya mungkin terjadi karena kita berani mengambil resiko take time for yourself and your relaxation activities that nurture your soul jadi kalau menurut saya kita ambil semua ini sebenarnya arahnya adalah untuk healing kita ke depan dengan cara yang baru express your individuality allow your true self to shine because you're awesome ya mendobrak sesuatu agar kita bisa muncul sebagai diri kita yang asli yang tadinya kita tidak pernah berani munculkan ya hari ini bulan ya bulan sedang conjunction dengan Venus ini seperti kita memunculkan diri tercantik kita mengekspresikan apa yang menjadi talenta kita yang terbaik dan itu adalah dalam rangka membangun masa depan kita pada saat yang bersamaan masih dari kemarin ini adalah saat define timing dimana kita bisa menentukan sesuatu untuk masa depan mata Mars train dengan Lilith menunjukkan memang hari ini harus mengambil sesuatu yang berbeda yang tidak sama dari hal yang biasa kita lakukan sorry oke kalau dari kartu ini sorry saya harus berhenti sebentar iya untuk tarot hari ini kita melihat memang kemandirian kita lebih diutamakan ini nine of pentacles bicara mengenai lihat situasi saat ini dan cari kekuatan dari dalam diri sendiri dan ini adalah kartu tantangannya hati-hati dengan situasi dimana kita gak ngerti gak ngerti katakanlah apa yang terjadi di lingkungan kita hanya mengikuti apa yang menjadi flow dan tidak memperhatikan sebenarnya fokus kita dimana jangan-jangan orang itu jalannya bergerak ke arah yang berlawanan dengan kita ini karena ini masuk di saran sepertinya justru lingkungan itu hanya akan membawa kita pada situasi yang tidak kita inginkan jadi disini kartu sadnessnya ini bukan benar-benar kita menjadi sedih tetapi ada kemungkinan kalau kita hanya mengikuti lajunya orang lain maka kita justru kehilangan kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik untuk kita itu yang saya lihat dan kita ambil terakhir pakai self-love lima kartu dua tiga empat lima oke situasinya set boundaries honor you need to feel safe both physical and emotionally respect your feeling and allow others theirs jadi kayaknya menurut saya orang lain punya kepentingannya sendiri biarkan tapi kita tidak perlu mengikuti apa yang menjadi kepentingan mereka karena kita punya kepentingannya sendiri ya ini adalah tantangan change your environment sepertinya lebih baik menghindar dari banyak orang hari ini terutama orang yang punya apa ya misi untuk menentukan sikap dan jangan mengambil posisi berada di dalam situ solusinya adalah love all biarkan saja ya kita compassion saja buat mereka kita berempati pada mereka kalau mereka harus memutuskan sesuatu biarkan advice-nya adalah karena dirimu tidak harus seperti mereka you are worthy beda pandangan satu dengan pandangan lain tidak berarti kalau orang melihat dirimu tidak melakukan apa yang mereka lakukan tidak berharga tidak jadi karena setiap orang punya misinya masing-masing ingat itu semua orang punya misinya masing-masing look deeper ini yang nine of pentacles tadi fokus pada misinya kita sendiri there is more beneath the surface take time to look at deeper underlying currents and follow your intuition jadi hari ini ikuti intuisi apa yang menjadi feelingnya dirimu jangan ikuti gerabak gerubuk orang lain berlari ke sana kemari dengan ketergesaannya barangkali memang bukan itu yang harus kau lakukan oke penitian indra saya disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati